Kediaman artis Wanda Hamida yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dieksekusi oleh petugas Satpol PP. Proses eksekusi ini dibagikan ex-anggota DPR RI di Instagram pribadinya atwanda__hamida. Dalam uangnya itu, Wanda menyebutkan proses eksekusi dilakukan atas Perintah Gubernur RKI Jakarta Nismaswedan melalui Pemkot Jakarta Pusat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, Hada Dionisius Arya yang akan melaporkan. Silahkan rekan, Dio. Ya, Firda dan rekan Tribuners, rumah artis sekaligus ex-anggota DPR RI Wanda Hamida yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dieksekusi Satpol PP DKI Jakarta pada Kamis kemarin. Proses eksekusi ini pun dibagikan Wanda Hamida lewat Instagramnya. Dalam unggahan itu, ia pun meminta perlindungan hukum dari Presiden Jokowi Dodo hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit. Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Rifin, membenarkan proses eksekusi tersebut. Ia pun menyebut proses eksekusi dilakukan berdasarkan surat rekomendasi permintaan eksekusi yang dikeluarkan Pemkot Jakarta Pusat. Ia pun memastikan proses eksekusi dilakukan sesuai prosedur yang diatur hukum. Aparat dari unsur TNI Polri pun dilibatkan dalam proses eksekusi ini. Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini pun memastikan eksekusi dilakukan lantaran surat peringatan 1 dan 2 yang diterbitkan oleh Pemkot Jakarta Pusat tak digubris oleh pihak Wanda Hamida. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Patria sendiri menyebut proses eksekusi dilakukan demi menegakkan aturan. Pasalnya belakangan terungkap lahan rumah milik Wanda Hamida itu ternyata merupakan aset milik Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Suryo Sumarno. Hal ini diungkapkan oleh Kabak Hukum Pemkot Jakarta Pusat, Ani Suryani, yang menyebut Wanda Hamida hanya memiliki surat izin penghunian atau SIP yang sudah keada luarsa sejak 2012 silam. Ia menjelaskan bangunan tersebut awalnya memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB, namun masa berlakunya habis pada tahun 1990 lalu. Kemudian pada tahun 2010, lahan tersebut dibeli oleh Japto. Japto pun tercatat memiliki lahan seluas 1.400 meter persegi dan di atas lahan tersebut berdiri empat rumah yang salah satunya ditempati oleh Wanda Hamida. Mediasi pun sudah dilakukan sejak 2012 silam, namun mediasi selalu gagal, sehingga Japto disebut Ani sempat melakukan somasi beberapa kali terhadap Wanda Hamida. Demikian Tribuners dan Firda. Terima kasih Rekan Dion atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Wakil Gubernur RKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut liput dengan keanda. Terima kasih. Terima kasih. Ya makanya itu kan informasinya seperti itu. Nanti kita akan cek kembali ya. Pak soal sesungguhnya kan saya belum tahu ya. Nanti kita akan cek kembali ke apa namanya binas terkait. Penanganan siaga banjir di Jakti Menjaksil Pak gimana Pak? Jadi terkait banjir ya memang sesuai dengan amalan BMKG memang beberapa minggu terakhir ini terjadi intensitas yang sangat tinggi. Dan Jakarta seperti kita ketahui termasuk daerah yang dengan dataran rendah. Dan juga kita sudah mengupayakan berbagai program pengendalian pencegahan banjir. Tapi memang masih ada saja kenangan-kenangan. Tapi yang paling prinsip ya kita terus punya komitmen dan komitmen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!